Intro Selamat malam ekspos update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Jember Dianggap inkari janji kepada mahasiswa Rektor Uwin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember didemo Para demonstran akan tetap bertahan di depan kampus sampai tuntutannya dikabulkan Puluhan mahasiswa Uwin Has Jember yang mengatasnamakan diri Republik Mahasiswa atau RM Sampai hari ini tetap bertahan melakukan aksi demonstrasinya di depan halaman kampus tersebut pada Sabtu 23 Februari 2022 Tampak sejumlah poster bernada protes pada pihak Rektorat menutup pintu gerbang halaman kampus Uwin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Selain itu, para mahasiswa itu menutup akses jalan umum di depan dengan menggunakan batang bambu Aksi yang dimulai sejak hari Jumat lalu itu bertujuan menagih janji pihak Rektor Uwin Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Yang dianggapnya telah ingkar tentang keringanan uang kuliah tunggal atau UKT Yang sampai saat ini tak kunjung diberikan kepada ribuan mahasiswa Koordinator gerakan mahasiswa MUIS kepada tim Expos Update mengatakan Mereka akan terus bertahan melakukan aksinya sampai tuntutannya dikabulkan oleh Rektor Profesor Bebun Soehartono Menurut MUIS, Rektor Bebun telah mengingkari janji fakta integritas yang telah dibuat pada tanggal 8 Februari 2022 Bahwa minimal 45 persen mahasiswa akan mendapatkan UKT Namun faktanya, dari ribuan mahasiswa yang mendapatkan UKT hanya sebesar 545 orang Oleh karena itu, MUIS bersama mahasiswa lainnya menuntut agar pihak Rektorat Meloloskan semua mahasiswa Uwin Kiai Haji Ahmad Siddiq yang mengajukan keringanan UKT Selain itu, mereka juga menuntut agar UKT diperpanjang baik offline maupun online Jika tidak, mereka akan terus melakukan aksi demonstrasinya di depan halaman kampus sampai tuntutannya dikabulkan Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Aksi Demonstrasi MUIS kepada Tim Expos Update Mata Integritas tanggal 18 Februari 2022 Yaitu kesepakatan antara Rektor dan Rektor Peminan Kapus dengan perwakilan Raih Mahasiswa Untuk aksi ini, untuk masalah tuntutan yang teman-teman bawa Yaitu mengenai meloloskan semua teman-teman ataupun kawan-kawan mahasiswa Yang mengajukan keringanan UKT dari 3.000 mahasiswa tersebut Karena ketika sudah SK keluar, yang tertera, yang lolos dalam mengajukan keringanan UKT hanya 545 Terus yang kedua, melakukan perpanjangan mengenai pengajuan keringanan UKT Yang ketiga, yakni transparasi mengenai mekanisme keringanan UKT Yang keempat, yakni melakukan perpanjangan dari pembayaran UKT Terus untuk masalah aksi ini, teman-teman itu komitmen sampai kapanpun Aksi ini tetap berlanjur sampai semua itu terpanuhi oleh pembinaan Rektor Walaupun pembinaan kampus Dari Kabupaten Jember, Sulam Expos Update melaporkan